Ya pemirsa Komisi 3 DPRD Kota Jambi menerima kedatangan sejumlah lembaga swadaya masyarakat terkait rencana pembangunan rumah sakit yang ada di Talang Banjar pada Senin pagi. Senin 15 Agustus 2022 bertempat di gedung dinasnya, Komisi 3 DPRD Kota Jambi menerima kedatangan lembaga swadaya masyarakat atau LSM terkait rencana pembangunan rumah sakit di kawasan Talang Banjar. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Saiful mengatakan bahwa kedatangan LSM guna mempertanyakan rencana pembangunan rumah sakit yang ada di kawasan Talang Banjar tersebut. Saiful mengatakan rencana pembangunan rumah sakit yang berada di Talang Banjar tersebut dipindahkan di kawasan Pasir Putih dengan anggaran 25 miliar. Namun dirinya menyampaikan bahwa pembangunan tersebut tidak dianggarkan di tahun 2022. Dia menanyakan persoalan pembangunan yang dibangun oleh salah satu pekerjaan itu rumah sakit di Talang Banjar. Tapi setelah dianalisa telah diteliti bahwa pembangunan rumah sakit Talang Banjar itu memang tidak ada dibahas. Saya kebetulan di Perudi 2021 masih dibangun, bukan dibanggar. Jadi kawan-kawan banggar pada saat itu menganggarkan anggaran di 2022 itu memang tidak ada rumah sakit itu yang dibangun di Talang Banjar. Yang ada, kalau tidak salah itu dibangun di Pasir Putih. Makanya, kayaknya muncul anggaran di anggaran 25 miliar. Makanya, di pembahasan anggaran 2021 juga kata kawan-kawan, ada dibahas. Ada dibahas. Nanti kita lihat, nanti kita lihat di situ apa ada, ada apa, menurutin rapatnya, apa dianggarkan apa tidak untuk rumah sakit apa di Pasir Putih.